Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, memutuskan mengganti semua anggota komite eksekutif ke pengurusan lama. 91 dari 105 pemilik suara menyetujui penggantian tersebut. Hincapan jaitan ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua PSSI hingga kongres berikutnya. Pemilihan anggota eksekutif yang baru akan digelar bersamaan dengan pemilihan ketua dan wakil ketua dalam kongres biasa Oktober mendatang. Tadi diputuskan, saya diminta menjadi pelaksana tugas sampai selesai kongres ini. Bersama teman-teman ini kami hantarkan kongres pemilihan 17 Oktober 2016 dengan baik dan berkualitas. Dalam kongres yang dihadiri perwakilan FIFA dan AFC ini, juga ditentukan anggota komite pemilihan yang dipimpin Agum Gemelar dan anggota komite banding yang diketuai Erick Thohir. Persiapan KLB tentang pemilihan ketua pada tanggal 17 Oktober 2016 sebenarnya bukan waktu yang ideal. Karena persiapan yang ideal menurut FIFA adalah 6 bulan. Sehingga PSSI harus bekerja keras karena hanya punya waktu 10 minggu untuk menyegarkan pemilihan. Fahri Mahar, Husana Bayu, melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.